Intro Dan mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk tim musik Ya mereka, saya menghargai mereka yang bukan hanya melayani pas hari minggu Mereka juga harus latihan, di hari Sabtu biasanya Mereka di rumah masih menghafalkan lagu-lagu untuk dinyanyikan lirik-liriknya, kunci-kuncinya Jadi saya menghargai mereka Sedang kita masuk dalam minggu yang ketiga dari seri kotbah berjudul All and Nothing Bagi bapak saudara yang barangkali tidak hadir, dua minggu terakhir ini Pastor Benny sudah membagikan tentang tema yang saya percaya menjadi tema yang penting Untuk kita belajar bersama-sama di awal tahun ini Dan ini adalah sebuah pengajaran yang diambil secara khusus dari kitab kolose Dan saya harus menyatakan ini bahwa ini barangkali bukan kotbah yang seperti sifatnya praktis, hal yang ringan Tapi ini kotbah yang sifatnya barangkali adalah doktrinal Sesuatu yang berbicara tentang pengajaran-pengajaran dasar dalam kekristenan Dan saya percaya itu penting sekali di awal tahun ini Kita mulai dengan belajar tentang siapa Allah yang kita sembah Siapa Yesus Kristus, tentang keutamaan Kristus dan lain-lain Untuk kita diingatkan bahwa dalam hidup ini yang terutama adalah dia, bukan kita Dan saya juga diingatkan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan jemaat mula-mula Di kisah para rasul, awal-awal kisah para rasul Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan Jadi jemaat mula-mula yang mereka lakukan, yang mereka tekuni adalah pengajaran rasul-rasul Pengajaran-pengajaran mendasar tentang iman kekristenan Dan itulah yang saya percaya membuat mereka tetap percaya Walaupun ada penganiayaan yang begitu luar biasa dari kerajaan Romawi pada waktu itu Yang membuat kekristenan terus berkembang dalam penganiayaan Karena mereka kuat dalam dasar-dasar iman mereka Mereka tidak murtad, mereka tidak meninggalkan Tuhan Mereka tetap kuat dan bahkan mereka memberitakan Injil sampai ke bangsa-bangsa yang lain Dan kita saat ini bisa menikmati buah-buah dari gereja yang mula-mula pada waktu Yang mereka dulu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Jadi saya berharap saudara, buka hati saudara Saudara, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan Aku mau dasar kerohanian ku kuat di dalam Tuhan Ada amin saudara Oke sebelumnya belum hadir, saya ingin ulangi sedikit Apa sih maksudnya all and nothing? Ini adalah bagian dari sebuah kalimat Berjudul Jesus is above all and nothing more, nothing else Jadi all and nothing itu bagian dari sebuah kalimat yang mengatakan Yesus itu di atas segalanya, all Dan tidak ada nothing yang dapat menambahi karya Kristus Dan tidak ada yang sebanding, tidak ada yang menyamai siapa Kristus Itu tujuannya, all and nothing Kita belajar tentang keutamaan Kristus Baya Yesus lebih utama, lebih mulia, lebih tinggi daripada semuanya Dan yang menjadi tujuan dari seri all and nothing ini adalah Kita berharap jemaat setelah selesai tujuh minggu Kita akan belajar selama tujuh minggu Kita akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam lagi Kita semua, walaupun kita barangkali sudah lama dengan Tuhan Kita semua kembali akan mendapatkan pengertian yang lebih dalam Mengenai keutamaan Kristus Keutamaan pribadi Kristus Kadang-kadang kalau kita pikir kita sudah kenal Yesus Kadang kita sudah tidak perlu untuk mengenal lebih dalam lagi Kita sudah pikir kita tahu semua sejarahnya Yesus Kita tahu apa yang Yesus lakukan Dan kita kadang lupa bahwa Yesus itu beda dengan teman kita Atau mungkin suami atau istri kita Yang barangkali kita sudah kenal dan kita tahu Yesus itu Allah Penguasa langit dan bumi Hikmatnya tak terselami Jalan-jalannya di atas jalan-jalan kita Pikiran-pikirannya berbeda dengan pikiran-pikiran kita Kita perlu mendalami Kita perlu tahu lebih lagi tentang siapa pribadi Kristus Jadi ini berlaku bukan hanya bagi saudara yang baru dalam Tuhan Baru kenal Tuhan Tapi bagi saudara yang sudah puluhan tahun barangkali Kita perlu lebih lagi mengenal pribadi Keutamaan pribadi Kristus Dan juga kesempurnaan keselamatannya Penting sekali untuk kita tahu bahwa Keselamatan yang Yesus berikan di atas kaya-kaya bagi kita Itu sudah sempurna Tidak ada lagi yang saudara bisa lakukan untuk menambahi Karya salib Kristus Tidak ada lagi yang sudah perlu tambahkan atau lakukan Sudah bisa mendapatkan perkenanan di hadapan Allah Karya salib Kristus itu sudah sempurna Dan kita berharap Saya percaya Pak Benny juga berharap Kita semuanya di akhir seri ini Kita semuanya akan memiliki kehidupan Yang sungguh-sungguh berpusat pada Kristus Pusatnya bukan hidup kita Bukan keinginan kita Bukan keluarga kita Bukan pekerjaan pelayanan kita Tapi kehidupan kita harusnya berpusat Pada Kristus Sebagaimana misi Statement misi dari jemaat ini Dan Paulus menuliskan kitab ini Surat ini kepada jemaat kolose Karena pada zaman itu Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang Salah pengajaran yang berbeda dengan kebenaran firman Tuhan Jadi penting sekali Untuk jemaat kolose waktu itu Untuk belajar tentang dasar ini Ini juga penting bagi saudara Waktu saya belajar ini Saya juga menyadari Di zaman ini Kita juga mengalami tantangan yang sama Kemasannya yang bisa berbeda Tetapi tantangan yang dihadapi Jemaat kolose waktu itu Dengan kita di tahun 2017 ini Pada dasarnya sama Minggu pertama Pastor Benny membagikan tentang Doa Rasul Paulus kepada jemaat di kolose Dan secara singkat Waktu itu Pastor Benny juga memberikan Inti dari kitab kolose Yang pertama adalah Yesus itu lebih utama Daripada semuanya Dan yang kedua Kita tidak bisa menambahkan apa-apa Terhadap karya penubusan Krisus Itu dua hal utama Yang Paulus tekankan Yang kita bisa dapatkan Intinya dari kitab kolose Bahwa Yesus itu tidak sama Dengan ilah-ilah yang lain Tidak sama dengan Pengajar-pengajar yang lain Atau Tokoh-tokoh dunia Yang pernah ada dalam dunia ini Yesus jauh di atas semuanya Yang lain nomor dua itu Tidak kelihatan di mana Dia nomor satu Di atas semuanya High above else Dan juga Karya penubusan Krisus Itu sudah sempurna Tidak ada perbuatan baik Pelayanan kita Yang bisa menambahi Dari karya penubusan Krisus Sudah sempurna Minggu kedua Minggu lalu Kita belajar tentang Keutamaan Krisus Di mana kita belajar bahwa Bagi kita orang percaya Krisus bukan hanya terkemuka Bukan hanya prominent Tetapi dia itu Pre-eminent Yang utama Yesus itu Jauh di atas semuanya Dia itu penguasa Langit dan bumi Dia berkuasa Atas segala pemerintah Dan penguasa Dia sumber hikmat Dan pengetahuan Segala sesuatu Diciptakan oleh dia Dan bagi dia saja Kita belajar bahwa Yang utama dalam hidup ini Adalah Yesus Bukan kita Kita belajar bahwa Sungguh-sungguh Kalau kita menjadikan dia Sebagai penguasa Yang paling utama Maka hidup kita Pasti akan berubah Kalau kita anggap dia Sebagai seperti penasehat Seperti penolong Seperti guru Moral yang baik Maka kita Masih hidup Mengandalkan kehidupan kita sendiri Tapi saat kita Menjadikan dia Sebagai Tuhan Dia penguasa Dia preeminent Di atas semuanya Maka cara hidup Kita pasti diubahkan Oleh itu Dan kita juga belajar bahwa Di dalam Krisus Kita kedapatan Kudus Tak bercacat Tak bercelah Di hadapannya Kita semua Kedapatan suci Di hadapan Allah Di hadapan manusia Kita bisa kedapatan Masih banyak kekurangan Tapi di hadapan Allah Bapak Kita semua Saudara dan saya Kedapatan suci Tak bercacat Tak bercelah Ada amin saudara Ada amin saudara Amen Hari ini kita akan belajar Tentang Dipenuhi Di dalam Krisus Kita akan bersama-sama Belajar dari Satu bagian Dari kitab Kolose pasal yang kedua Ayat yang ke 6-15 Dan untuk menghormati Firman Tuhan Saya mengundang saudara Untuk bersama-sama Membuka Saya sengaja tidak tampilkan Ayatnya di layar Saya minta Kalau saudara membawa Alkitab digital Di handphone saudara Mari kita sama-sama Persiapkan Kita akan membaca Dan saya Secara pribadi Tadi mengundang Satu jemaat Namanya Pak Andi Sudah siap di belakang Dengan mic Yang akan membacakan Kolose 2 ayat 6-15 Saya berikan waktu Sebentar Kulik-kulik Kutik-kutik Kutak-kutak Alkitab saudara Kalau sudah sampai Kita akan bersama-sama Membaca Nanti Pak Andi Akan memimpin kita Saya mengundang kita semua Untuk bangkit berdiri Saudara Kita semua Lakukan untuk menghormati Firman Tuhan Bangkit kita semua Bangkit berdiri Saat kita mendengarkan Kebenaran Firman Tuhan Pak Andi sudah siap Silahkan Kolose 2 ayat 6 Sampai dengan 15 Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Hendaklah kamu Berakar di dalam dia Dan dibangun di atas dia Hendaklah kamu Bertambah teguh Dengan dalam iman Yang telah diajarkan Kepadamu Dan hendaklah hatimu Berlimpah Melimpah dengan syukur Hati-hatilah Supaya jangan ada Yang menawan kamu Dengan filsafatnya Yang kosong dan palsu Menurut ajaran Turun-temurun Dan roh-roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Sebab dalam dialah Berdiam secara jasmania Seluruh Kepenuhan Kealahan Dan kamu Telah dipenuhi Di dalam dia Dialah kepala Semua pemerintah Dan penguasa Dalam dia Kamu telah disunat Bukan dengan sunat Yang dilakukan oleh manusia Tetapi Dengan sunat Kristus Yang terdiri dari Penanggalan akan tubuh Yang berdosa Karena Dengan dia Kamu telah Dikuburkan dalam baptisan Dan di dalam dia Kamu turut Dipangkitkan juga Oleh kepercayaanmu Kepada Kerja kuasa Allah Yang telah Membangkitkan dia Dari orang mati Kamu juga Meskipun Dahulu mati Oleh pelanggaranmu Dan oleh Karena tidak disunat Secara lahir dia Telah dihidupkan Allah bersama-sama Dengan dia Sesudah ia Mengampuni Segala pelanggaran kita Dengan menghapuskan Surat hutang Yang oleh Ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa Dan mengancam kita Dan itu Ditiadakannya Dengan memakukannya Pada kayu salib Ia telah melucuti Pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka Tontonan umum Dalam kemenangannya Atas mereka Mari kita berdoa Bapak kami Mesrahkan waktu ini Untuk Tuhan berbicara Untuk Tuhan Menyatakan Pewahyuan Dari kebenaran Firman yang hidup Yang lebih kuat Dari pedang Bermata dua manapun Walaupun mungkin Ada beberapa ayat Yang akan kami Bahas hari ini Kami pernah mendengarnya Kami berdoa Roh Kudus Kau boleh mewahyukan Kuasa Firman Kuasa Firman Yang menghidupkan kami Menginsyafkan kami Menegur kami Menghibur kami Kuasa Firman Allah Dan kami tahu Kuasa Roh Kudus Yang sanggup melakukannya Dalam hidup kami Roh hikmat dan rahyu Boleh turun Ketengah-tengah kami Melebihi apa yang manusia Bisa sampaikan Kami serahkan waktu ini Di dalam Nama Tuhan Yesus Amin Silahkan duduk Pak Ibu Saudara Kamu telah menerima Krisus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah Hidupmu tetap Di dalam dia Oh iya Terima kasih Pak Andi Sudah membacakan Saya suka Pak Andi Dalam satu kesempatan Pernah berbicara Dan suaranya itu Enak didengar Seperti penyiar Jadi saya Tadi meminta Secara sengaja Pak Andi Terima kasih Pak Andi Kamu telah menerima Krisus Yesus Tuhan kita Karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Pak Andi pernah membagikan Dalam salah satu Kotbah atau pengajaran Bahwa Surat-surat Rasul Paulus Kebanyakan Berbicara tentang Ada yang namanya Indikatif Dan imperatif Jadi kalau kita mendengar Kata yang bersifatnya Imperatif Atau perintah Lakukan ini Lakukan itu Jangan lakukan ini Lakukan itu Itu tidak berdiri sendiri Selalu ada bagian Indikatifnya Jadi indikatif Kemudian Disusul dengan Imperatif Indikatif itu Berbicara tentang Menunjukkan Faktanya Siapa kamu Keadaan yang Kamu harus mengerti Karena keadaan itulah Maka Dengan dasar itulah Maka Lakukan ini Lakukan itu Jangan lakukan ini Jadi saat Paulus mengatakan Jangan lakukan Jangan lakukan itu Itu bukan seperti Hukum Taurat Di masa lalu Dimana kalau kita Tidak lakukan Kita berdosa Dan dikutuk Allah Dan tidak mendapatkan Perkenanan Tuhan Bukan Tetapi itu adalah Bagian dari Konsekuensi kita Sebagai orang percaya Contoh dari Indikatif dan Imperatif ini Ada di ayat 6 ini Dari kolosif Pasal yang kedua Kamu telah Menerima Krisus Yesus Jadi Paulus Ingin menekankan Kepada jemaat Hei kamu itu Sudah terima Yesus Kamu itu orang Yang percaya Kamu itu sudah Yesus sudah tinggal Dalam hidupmu Yesus sudah menjadi Tuhan yang berkuasa Atas hidupmu Tuhan kita Yesus itu Tuhanmu Kau punya penguasa Hidupmu tidak sama lagi Kau sudah menerima Yesus Kau bukan lagi orang Yang belum percaya Kamu orang percaya Sebab itu Atau karena itu Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Oleh karena itulah Maka hidupmu itu Tetap di dalam dia Atau dalam terjemahnya Walk in him Berjalanlah di dalam dia Hidupmu itu Harus sungguh-sungguh Di dalam dia Jadi Paulus Memulai dengan Mengatakan Kamu itu sudah Terima Tuhan Kamu orang percaya Jangan hidup Seperti orang Yang tidak percaya Karena siapa Kamu Nah penjelasan Tentang hidup Di dalam dia Itu dijelaskan Di ayat selanjutnya Ayat yang ketujuh Hendaklah kamu Berakar Di dalam dia Ini adalah Ayat yang ketujuh ini Berbicara Lebih detail Tentang hal-hal praktis Yang kamu Jemaat bisa lakukan Dalam berkenaan Hidup di dalam dia Pertama berakar Di dalam dia Saya percaya Setiap tulisan Di ilhamkan Allah Itu ada mananya Tidak kebetulan Istilah yang dipakai Adalah akar Berakar Di dalam dia Nah satu kali Papa mertua saya Waktu tinggal di rumah saya Waktu itu Menanam Pohon Namanya pohon Afrika Selatan Mungkin saudara yang Tahu kesehatan Mungkin tahu Jadi pohon itu Biasa bisa dipetik daunnya Kemudian direbus Diseduh Airnya diminum Untuk kesehatan Ngurangi kolesterol Atau gula Saya lupa Jadi tanam beberapa Di pot-pot Pot ukuran segini Sudah mulai besar Pohonnya cepat Bertumbuhnya cepat Jadi berapa minggu Sudah besar Nah satu kali Saya mau pindahkan Potnya Saya lagi bersihkan Saya mau pindahkan potnya Saya pikir kan ringan saja Waktu saya angkat Aduh berat sekali Akhirnya saya paksa Akhirnya tiba-tiba Tahu bahwa Rupanya di bawahnya itu Di bawah pot itu Karena pot ada lubangnya Itu rupanya Begitu banyak akar-akar Yang masuk ke dalam Tanah Jadi Dengan singkat cerita Pohon ini Tidak puas Dengan makanan Yang ada dalam pot itu Dia cari cara Untuk bisa Mencari makanan Mungkin sudah pernah lihat Di kuil-kuil Atau Candi-candi Kadang-kadang ada pohon Yang akarnya Di mana-mana Atau pohon Yang pohon beringin Biasanya Bahkan bisa merusak Fondasi rumah Karena begitu kuat akarnya Nah saudara Kalau sudah lihat Gambar ini Maka sudah bisa mengerti Bahwa akar itu Memiliki dua tujuan Yang pertama Mencari makanan Memang untuk pohon itu Mencari nutrisi-nutrisi Untuk pohon bisa bertumbuh Ya untuk bisa mencari airnya Di mana pohon itu bisa kuat Bertumbuh dan berbuah Ya di masmur satu Dikatakan diberkatilah Orang yang mengandalkan Yang hidupnya seperti pohon Yang ditanam di tepi Aliran air Sehingga segala sesuatu yang diperbuatnya Berhasil Dia berbuah pada musimnya Itu berbicara tentang Mencari makanan Tapi pada saat yang sama Saat akar-akar ini Sedang mencari nutrisi makanan Dia pada saat yang sama Sedang menguatkan fondasinya Menopang pohon itu Sudah mungkin pernah melihat Ya sekarang sering ada Angin ribut Sore-sore sering angin Dan beberapa pohon bertumbangan Saya pernah lihat Ada satu pohon yang tumbang Dan saya lihat akarnya Itu rupanya sudah mati Dimana kalau akar itu Sudah berhenti mencari Dia mati Maka tidak ada lagi Fondasi saat ada Angin ribut Pohon itu pasti rubuh Sudara kehidupan kita Dalam Tuhan Karena kita telah Merima Yesus Kita harusnya berakar Kita gak hanya pasif Datang ke gereja Buka mulut Dimasukin firman Oleh hamba Tuhan Kita semua perlu Memiliki kehidupan Yang mencari kebenaran Hari demi hari Dekat dengan Tuhan Connect dengan dia Mencari mana Setiap hari dari Tuhan Mendapatkan asupan rohani Dari dia Melalui doa dan firman Penting sekali Kita memiliki Disiplin rohani Sudara Bukan karena hukum Tapi karena kita perlu dia Karena kunci Pertumbuhan kita Di dalam dia Orang bisa menanam Bisa menyiram Tapi siapa yang bisa Memberikan pertumbuhan Tuhan Dan kita perlu Connect dengan dia Saya mendorong kita semua Di awal tahun ini Ambil setiap hari Waktu dengan Tuhan Terserah caranya Seperti apa Sudara Bisa pagi malam Bisa sudah dalam mobil Waktu sudara sendirian Di kamar mandi Apapun Connect dengan dia Berakar dengan dia Itu penting sekali Karena pada saat Sudara mencari Tuhan Sudara dapatkan kebenaran Asupan rohani Pada saat yang sama Sudara akan memiliki Kehidupan rohani yang kuat Saat ada tekanan Saat ada goncangan Angin ribut Banjir Sudara akan tetap Berdiri di dalam Tuhan Karena akar yang sudara Lakukan Akar yang sudah miliki Di dalam Tuhan Penting sekali Kita berakar Di dalam Tuhan Kemudian sudara Setelah berakar Dibangun Di atas dia Biarlah kehidupan Yang tadi telah terima Yesus Itu dibangun Di atas dia Di dalam kehidupan Bernegara Kita tahu Ada sistem hukum Dasar landasan Bangsa ini adalah Pancasila Itu filosofinya Dalam pelaksanaannya Di atas Pancasila Ada konstitusi Undang-undang dasar Yang mendasari Semua produk Perundang-undangan Di atasnya Dan semua Undang-undang Peraturan pemerintah Keputusan presiden SK Menteri Segala macam Itu semuanya Tidak boleh Berlawanan Bertentangan Dengan undang-undang dasar 1945 Yang kita miliki Di bangsa ini Kalau ada yang salah Ada komisi judicial Ada mahkamah konstitusi Yang akan merevisi hal itu Nah saudara Kehidupan kita Dalam Tuhan Itu harusnya Juga demikian Ada Yesus Seperti undang-undang dasarnya Ada kebenaran Dalam firman Tuhan Karena dia adalah firman yang hidup Hidup kita harus sesuai Dengan apa yang Dimana kita Dibangun di atasnya Kita tidak bisa Punya dasar Tapi hidup kita Di tempat yang lain Kita tidak bisa punya Dasar Yesus Kita percaya Yesus Tapi hidup kita Mengikuti Apa yang dunia pikirkan Atau dunia ikuti Hidup kita Harus dibangun Di atas Dia Keluarga Saudara Bagaimana Saudara membangun Keluarga Harus dibangun Di atas Dia Kehidupan Pekerjaan Saudara Bisnis Saudara Harus dibangun Di atas Dia Tidak bisa Dipisahkan Dari itu Nanti kita akan Belajar Ada beberapa Pengajaran Tapi itu Ayat selanjutnya Tapi kita perlu sekali Hidup kita Apapun yang kita kerjakan Dalam hidup ini Dibangun Di atas Dia Makanya di awal tahun ini Saya percaya Tuhan mau ingatkan kita Barangkali di tahun 2016 kemarin Ada hal-hal yang kita Bangun Dan kita tahu itu Tidak sesuai firman Tuhan Ini saatnya kita kembali Biarlah hidupmu Kembali Dibangun Di atas Dia Karena itu Kendak Tuhan Setelah itu Kemudian Hendaklah kamu Bertambah Teguh Dalam iman Biarlah imanmu Semakin kuat Kamu Establish Dalam imanmu Imanmu gak gampang goyah Ada masalah dikit Gak mau doa Dan sedikit Ngambek dengan Tuhan Saudara Iman pada dasarnya Ada dua Iman adalah Mempercayai Keberadaan Tuhan Walaupun tidak lihat Kita mempercayai Keberadaan Tuhan Tuhan itu ada Yang kedua Iman adalah Mempercayai Kemampuan Tuhan Keberadaan Dan kemampuan Sebagai orang percaya Kita harus percaya Buat Tuhan itu ada Dia itu Take care Dia itu mengawasi kita Dia menjaga hidup kita Dia tidak akan tinggalkan kita Karena dia Allah yang baik Itu iman Jadi apapun yang sudah Sudah menghadapi Sudah seperti Tuhan Gak mau tolong saya Mari kita teguh dalam iman Tuhan tidak akan biarkan saudara Tuhan pasti datang Menolong saudara Walaupun memang Dari kesaksian Dari saya yang alami sendiri Kadang-kadang Tuhan Kalau nolong itu Mepet-mepet gitu ya Sudah mau deadline Itu baru datang Pertolongan gitu Memang Tuhan begitu Kadang bagi Tuhan Untuk membuat Mujisat itu mudah sekali Tetapi untuk Membentuk hati kita Supaya kita tekun Dan percaya Itu gak mudah Kadang-kadang Tuhan Izinkan kita melewati Waktu yang sulit Untuk membentuk Karakter kita dalam Tuhan Pastor Benyimbaikan Untuk membentuk Otot rohani kita Kadang perlu beban Kita perlu mengangkat Beban yang berat Supaya kita tambah Kuat di dalam Tuhan Tapi kembali Semakin bertambah teguh Dalam iman Mari kita di awal Tahun ini Kita siap Kita katakan Tuhan Apapun yang terjadi Aku mau percaya Aku tidak akan meninggalkan kau Aku memilih untuk melakukan yang benar Walaupun sepertinya Tidak sesuai dengan keadaan Aku mau tetap percaya Akan kemampuanmu Mempercaya kemampuan Tuhan Itu berarti begini Saudara Kalau saudara tidak mampu Disitulah Tuhan bekerja Kalau saudara bisa lakukan Saudara gak perlu iman Iman itu mempercaya Kemampuan Tuhan Yang di atas Kemampuan saudara Karena saya sungguh percaya Bahwa permasalahan Yang terjadi Dalam hidup kita Kelemahan yang kita alami Keterbatasan yang kita miliki Itu adalah Sebuah kesempatan Dimana Tuhan Akan menyatakan kuasanya Kalau saudara memiliki perspektif Benar Semua permasalahan Yang sudah hadapi Keterbatasan yang sudah miliki Itu adalah Kesempatan Dimana Tuhan Justru akan menyatakan Kuasa dan kemuliaannya Bertahan di sana Saudara 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 Bertahan di sana Karena Tuhan Tidak pernah terlambat Menolong umatnya Amin Saudara Bertambah teguh dalam iman Dan setelah itu Hendaklah hatimu Melimpah dengan syukur Mengetahui bahwa Tuhan itu ada Tuhan itu pasti tolong Tuhan itu Bapak yang baik Tuhan bukan Allah yang menghukum kita Tuhan Allah-Allah yang setia pada kita Kita tetap bisa bersyukur dengan dia Melimpah dengan syukur Mengetahui bahwa Allah Turut bekerja Untuk mendatangkan kebaikan Bagi orang yang menghasil dia Dalam segala perkara Allah bekerja dalam segala perkara Hal yang baik dan buruk Mengucap syukurlah Dalam segala hal Biarlah tahun-tahun ini Tahun bukan tahun ini Tahun 2017 ini Hati kita boleh melimpah dengan syukur Saat ada masalah Oh Tuhan terima kasih Aku boleh mengalami ini Keadaan tidak baik Terima kasih Aku mengucap syukur Aku boleh melewati ini Mengetahui Kau ada besertaku Mengetahui ada kemampuan Allah Di atas kemampuanku Mengetahui Bahwa ini berarti Tuhan akan menyatakan kuasa Dan kemuliaannya Setelah itu saudara Ayat yang ke delapan Hati-hatilah Jadi kalau ayat yang ke tujuh tadi Berbicara tentang hal di dalam kita Yang kita perlu Sikapi Diri kita Oke kamu perlu berakar Kamu perlu Dibangun di atas dia Kau perlu bertambah teguh Dalam imanmu Dan kau perlu bersyukur Kembali Karena kamu telah menerima Yesus tadi Yang ayat delapan Bicara tentang pengaruh-pengaruh dari luar Hati-hatilah Supaya jangan ada yang menawan kamu Dengan filsafatnya yang kosong Dan palsu Menurut ajaran-ajaran turut temurun Dan roh dunia Tetapi tidak menurut Kristus Saya selalu mempelajari Bahwa pada zaman itu Ada Ajaran sesat Ada aliran namanya Gnosisism Gnosisism ini Ajaran yang mengajarkan bahwa Kehidupan rohani Dan kehidupan jasmani Itu terpisah Jadi yang baik-baik itu roh Masalah rohani Hubungan dengan Tuhan Doa Ibadah Itu roh-roh itu Itu semua yang baik Tetapi itu terpisah Dan tidak harus Sama dengan kehidupan duniawi Itu yang membuat Banyak orang-orang Di jemaat kolose waktu itu Mereka Rajin beribadah Mereka rajin Melakukan Segala ritual rohani Setara rohani mereka lakukan Tetapi kehidupan jasmani mereka Di keluarga mereka Di pekerjaan mereka Mereka hidup dalam dosa Sama seperti dunia Karena mereka mengatakan Ini tidak penting Ini kan binasa Yang penting kan roh Kalau roh sudah selamat Apa yang saya lakukan Setara daging itu Tidak pengaruh Jadi ada aliran seperti itu Itu membuat orang-orang Akhirnya Kelihatan baik di gereja Tapi di luar gereja Menjadi orang yang berbeda Yang memisahkan Antara roh Dan jiwa Dan tubuh Nah saudara Di dalam Tuhan kita tahu Tuhan mau hidup kita Jadi berkat Tuhan mau kehidupan rohani kita Itu diterjemahkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Tidak bisa Sesuatu yang terpisah Kita sudah jadi satu Roh dan jiwa Dan tubuh kita itu satu Dan itu seharusnya Sama di dalam Kehendak Allah Jadi ada begitu Banyak pengajaran Yang mempengaruhi Gereja Tuhan Waktu itu Sehingga mereka Akhirnya hidup Sembarangan Hidup serampangan Mereka pikir Mereka hanya hubungan Dengan Tuhan Hubungan dengan orang lain Tidak terlalu penting Mereka seperti itu Banyak sekali Ajaran filsafat Yang tidak Menurut Kristus Salah satu juga yang Saya pernah Layani beberapa kali Ada beberapa orang Yang kadang mengatakan demikian Saya tahu Pak Nur Saya tahu Ini firman Tuhan Saya tahu Tuhan mau saya begini Tetapi logikanya kan begini Tetapi kondisi saya Begini Jadi akhirnya Dia memilih Untuk mengikuti logika Dan kondisinya Dan tidak Menurut Kristus Kembali Kalau kita percaya Yesus itu Pre-eminent Yesus itu Lebih utama Daripada semuanya Artinya Yesus itu Lebih pintar Dari setiap kita Ada amin Yesus lebih berhikmat Lebih berkuasa Dari segala sesuatu Dan kita masih Memangatakan Ya itu baik sih Tapi kayaknya Jalanku lebih baik deh Caraku lebih benar deh Sudah tidak memahami Siapa dia Kalau sudah berpikir demikian Sudah tidak memahami Kuasa dan hikmat Allah Yang tidak terbatas Itu Pengajaran-pengajaran Yang Tidak sesuai Dengan Kristus Berapa minggu yang lalu Saya Diundang untuk kotbah Di salah satu retret SMP di Surabaya Di Bukitua Emanuel Saya ajak beberapa youth Untuk ikut melayani Di sana Karena saya ajak mereka Saya ajak mereka Sertengaja Karena ada sesi Tanya jawab Jadi ada sesi Saya kotbah Sesi berikutnya Ada tanya jawab Saya mau mereka Yang bantu saya Jawabin pertanyaan Dan mereka luar biasa Anak-anak muda ini luar biasa Mereka punya Jawaban-jawaban yang Kalau saya sendiri di sana Saya bingung jawabnya gimana Jadi mereka luar biasa Mereka bisa lebih nyambung Ada satu pertanyaan Dari salah satu anak di sana Mengapa Tuhan Ciptakan setan Mengapa kalau Allah itu baik Kenapa Ada begitu banyak Ketidakbaikan dalam dunia ini Ada begitu banyak Kejahatan dalam dunia ini Kalau Allah itu baik Seharusnya semuanya kan Baik gitu ya Segala sesuatu kan dari Allah Tapi kenapa masih ada Hal yang tidak baik Ya barangkali Saudara juga menunggu Jawabannya apa ya Saya juga bingung Nah saya pertama Saya katakan Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Yang sulit seperti itu Kadang-kadang jawaban itu Tidak bisa memuaskan semuanya Tapi ada jawaban-jawaban Mungkin memuaskan Dipahami oleh Orang tertentu Nah saya waktu Saya bertanya itu Saya dapatkan jawaban Bagi saya itu menjawab Jadi kalau Yang saya bagikan Jawabannya tidak Memuaskan Sudah barangkali Sudah perlu Jadi akar lagi Cari Tuhan lagi Untuk kira-kira jawabannya Pas Bagi saya begini Tuhan itu Adalah Allah yang baik Dan segala yang baik Berasal dari dia Jadi saat Allah memberikan Pilihan bebas kepada Adam Allah memberikan Pilihan bebas kepada Para malaikat Termasuk Lucifer Itu Allah memberikan Hal yang baik Ketidakbaikan Itu adalah Sebuah hasil Dari pilihan Jadi sama seperti Gambaran Sebenarnya gelap itu Adalah Keadaan dimana Ketiadaan terang Kalau tidak ada terang Berarti ada kegelapan Dingin pun juga demikian Dingin itulah Keadaan dimana Tidak ada panas Sama juga dengan Kejahatan Atau ketidakbaikan Itu artinya Ketiadaan Kebenaran Jadi waktu Allah Memberikan pilihan Kepada Adam Hawa Karena Tuhan Cintakan kita Bukan seperti robot Yang hanya Ngikutin Tuhan Kita punya pilihan Di dalam pilihan itulah Bisa terjadi hal Yang tidak baik Sama seperti Kalau ada Ya ini iPad Atau clicker ini Atau meja ini Ini dibuat Untuk maksudnya baik Tapi bisa enggak Saya pakai ini Untuk kejahatan Bisa Saya bisa lempar Pak adik di belakang Dari sini Siap ya tanggal Bisa Karena itu pilihan Tapi ini baik Jadi alas semua Yang dicilakan baik Tetapi di tangan manusia Yang memiliki pilihan Ketidakbaikan Bisa terjadi Makanya kita perlu Tuhan Supaya kita belajar Memilih apa yang baik Dan yang benar Tapi pilihan itu sendiri Yang diberikan pada manusia Itu baik Bagi saya itu memuaskan Saya mengerti Oh ya tidak baik itu karena itu Kalau sudah belum mengerti Enggak apa-apa It's okay Poinnya adalah Begitu banyak ajaran-ajaran Yang kadang meninggikan logika Daripada manusia Ajaran humanisme Zaman itu sudah ada Ajaran humanisme Ajaran mengajarkan Bahwa manusia Itulah pusat segalanya Dan Apa namanya manusia Adalah pusat Atau bahkan setara dengan Allah Itu membuat Oh manusia tidak ada Tuhan Tidak penting Tuhan sama dengan manusia Atau juga Yang terjadi adalah Setelah zaman ini sebenarnya Saya sedang mengajar Pelajaran sejarah gereja Di sekolah Dan ada masa Dimana gereja begitu Pada abad pertengahan Gereja begitu Buruk keadaannya Begitu banyak korupsi Begitu banyak ketidakbaikan Di sana Begitu banyak Hal yang bertentangan Dengan firman Tuhan Ada dua reaksi Dari orang-orang Bada zaman itu Yang pertama Bertumbuhnya aliran pencerahan Enlightenment Dimana pencerahan itu Adalah mereka Seperti tercerahkan Oh jadi gereja ini Bukan utama Mereka ini munafik semuanya Sekarang saya tidak mau Tuhan-Tuhanan Tidak mau gereja-gerejaan Yang penting logika Yang penting reason Yang penting Nalar Kalau tidak berkenaan dengan nalar Atau bertentangan dengan nalar Itu pasti tidak benar Mereka fokus kepada nalar manusia Manusia yang utama Tidak ada Tuhan-Tuhanan Atau hal rohani Mereka seperti itu Enlightenment Di sisi yang lain Mereka merespon keadaan gereja Dengan ada gerakan namanya Pietism Pietisme Gerakan kesalahan Dimana mereka tahu Keadaan tidak baik Yang mereka putuskan Untuk mencari Tuhan Berdoa Baca firman Tuhan Kembali ke Tuhan Dan dari ajaran Pietisme inilah Lahir pergerakan misi Gerakan misi orang Moravia Gerakan misi mahasis Pelajar pada zaman 1800-an Itu lahir dari gerakan Pietisme Sebagai respon Dari keadaan gereja Saat mereka dekat dengan Tuhan Mereka pergi ke bahasa bangsa Penginjil-penginjil yang datang Sampai ke Maluku Yosef Kam namanya Di Minahasa Dan namanya Yosef Riddle Di Batak Di Sumatera Utara Non-Mensen Itu semua adalah orang-orang Yang lahir dari gerakan pietisme Mereka tahu hatinya Tuhan Dan mereka kemudian Mulai menginjil Saya agak terlalu menyimpang Kita balik Pelajaran sejarah ini Tapi mereka tidak menurut Krisus Kembali Sekarang juga begitu banyak Pengajaran yang Mengatakan Yang penting ini Kalau gak logika Kita gak usah ikut Tuhan mau setiap kita Berhati-hati Begitu banyak Bagaimana kita berhati-hati Datang kembali kepada Tuhan Ke akarnya Selanjutnya Ayat yang ke sembilan Ayat yang ke delapan Ayat yang ke sepuluh Sebab di dalam dialah Di dalam krisus Berdiam secara jasmania Seluruh kepenuhan kealahan Dan kamu telah Dipenuhi Di dalam dia Dialah kepala Semua pemerintah Dan penguasa Ini sebenarnya temanya disini Ayat kuncinya di ayat sepuluh ini Kamu Telah Dipenuhi Di dalam dia In Christ You have been brought To fullness Dalam beberapa terjemahan Dikatakan You are being made Complete Saudara Di dalam krisus Telah sempurna Telah complete Sudah tidak ada yang Perlu ditambahi Untuk penerimaan Surah di depan Tuhan Saudara sudah Kedapatan suci Tak bercacat Tak bercelah Di hadapan Tuhan Di dalam krisus Kamu telah dipenuhi Kita telah Made complete Ada tiga hal Yang kita akan bahas Tentang penuh Di dalam dia Menjadi penuh Di dalam dia Kita lihat ayat yang selanjutnya Ayat 11 Dalam dia Kamu telah disunat Bukan dengan sunat Yang dilakukan oleh manusia Tetapi dengan sunat krisus Yang terdiri dari penanggalan Akan tubuh yang berdosa Karena dengan dia Kamu dikeburkan Dalam baptisan Dan dalam dia Kamu turut dibangkitkan juga Oleh kepercayaanmu Kepada kerja kuasa Allah Yang telah membangkitkan dia Dari antara orang mati Kamu juga Meskipun dahulu mati Oleh pelanggaranmu Sebelum kita kenal Yesus Kita dianggap mati Oleh karena pelanggaran Dan oleh karena Tidak disunat Setelah dia Telah dihidupkan Allah Bersama-sama dengan dia Kita mengalami Kelahiran kembali Kita mengalami Kehidupan yang baru Dalam Tuhan Sesudah ia Mengampuni Segala pelanggaran kita Saya bersyukur Kalau ada orang Mengampuni Kelanggaran saya Allah Yesus Dia mengampuni Segala pelanggaran kita Dan kita dibuat Dari mati Menjadi hidup Dihidupkan kembali Saya suka Apa yang Hamba Tuhan katakan Kekrisenan itu Atau Yesus datang Itu bukan untuk Membuat orang tidak baik Orang jahat menjadi orang baik Bukan Yesus tidak datang untuk itu Yesus datang Untuk menghidupkan Orang yang mati Orang yang mati Menjadi hidup Yang pertama adalah Dipenuhi dalam krisis Itu dimulai Dengan kita Mengalami kehidupan Yang baru Di awal tahun 2017 ini Saya mengingatkan Saudara Baik saudara Sudah lama Mau unbaru dalam Tuhan Di dalam krisis Saudara adalah Ciptaan yang baru Menjadi penuh Artinya saudara Sudah dibuat baru Bukan diperbaiki Bukan dipoles Bukan direparasi Saudara dibuat Menjadi baru Dari mati Menjadi hidup Di dalam krisis Ada amin saudara Mari kita kembali Diingatkan bahwa Saudara bukan hanya Saudara yang lama dulu Yang berevolusi Menjadi lebih baik Bukan Saudara dibuat baru Saat sudah terima Yesus Saudara dibuat Menjadi hidup kembali Secara rohani Dulu saudara mati Sekarang sudah hidup Kembali dalam Tuhan Salah satu kisah Yang terindah Yang di Yesus bagikan Adalah kisah Tentang anak yang terhilang Sudah-sudah tahu Ceritanya semua Saya ulangi Mungkin ada satu dua Yang belum pernah mendengar Ceritanya Atau kurang akrab Dengan cerita ini Ada sebuah Ada seorang ayah Yang memiliki dua anak Anak yang bungsu Entah kenapa Kalau istilah sekarang Entah setan masuk Kedalam pikirannya Dia minta warisan papanya Bagian Porsi Warisannya Dan Untuk pergi Berfoya-foya Dengan uang itu Bapak dalam Kebaikannya Dia tahu itu bukan Kehendak yang terbaik Tapi dia Ijinkan anaknya itu pergi Bahkan membawa Bagiannya Berapa waktu kemudian Dia habiskan Berfoya-foya Akhirnya dia jatuh miskin Bangkrut Harus kerja di kandang babi Dan dia teringat Angkat rumah bapaknya Dia berpikir Dia akan jadi karyawan saja Jadi pekerja bapaknya Dia tahu dia sudah tidak layak Dia tahu dia sudah bersalah Mencoreng nama keluarga Dan segala macam Dia pikirannya datang ke bapak Adalah untuk kerja Dan dapat makan Tapi rupanya Bapak itu sudah menunggu Anak itu Hal kita mengatakan Masih dari kejauhan Ayah itu berlari Dan memeluk Anak itu Waktu kakak sulungnya Melihat bagaimana Ayah itu kemudian Membuat pesta Kemudian memberikan Jubah yang baru Memberikan cincin Sendal semuanya Diangkat Balikin posisinya Tidak berubah sama sekali Tidak marah-marah Anaknya Kakak yang sulung Marah-marah Dan bapak itu menjawab Hari ini patul lah Kita bersuka cita Karena adikmu Yang mati Hidup kembali Adikmu yang hilang Telah ditemukan kembali Saudara Kehidupan kita Dalam Tuhan itu Adalah seperti itu Allah menerima kita Karena siapa kita Yang membuat bapak itu Memeluk anak ini Walaupun anak itu Bau babi Bau kotoran Dia peluk Karena bukan masalah Jubahnya Bukan masalah yang dikenakannya Bukan masalah perbuatannya Tetapi siapa dia Dia anaknya Saudara di hadapan Tuhan Sudah kemplit Menjadi anak Allah Saudara ciptaan yang baru Dan Allah terima saudara Karena siapa saudara Bukan apa yang saudara lakukan Allah terima saudara Apa adanya Jadi siapa yang ada Di dalam Kristus Ia adalah Ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Saudara Saya dulu pikir ini Ayat yang hanya boleh Atau bukan boleh Hanya ayat yang hanya Dibagikan pada orang yang baru Lahir baru Kamu sekarang ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Bukan saudara Kita semua yang sudah Belasan tahun mungkin Dalam Tuhan Kita perlu selalu diingatkan Siapa kita Kita adalah Ciptaan yang baru Kita adalah New creation Yang lama itu sudah berlalu Pak Renold yang lama itu sudah berlalu Anton yang lama sudah berlalu Pak Lukito yang lama sudah berlalu Semuanya berlalu Yang kita dalam Tuhan Kita itu baru Dan kita complete Di dalam Tuhan Kita diterima Di hadapan Allah Sedikit balance Saudara Ada orang tidak hati-hati Orang bisa mengatakan Oh begitu ya berarti kita Diterima di depan Tuhan Kita bisa melakukan semuanya Tidak Dosa tidak lagi menghalangi Saudara Di hadapan Allah Bapak Dosa tidak lagi masalah Dulu memang dosa Menjadi penghalang Antara Allah dan manusia Tetapi setelah kedatangan Yesus mati di kayu salib Menghapus dosa kita Dosa tidak lagi menghalangi kita Di hadapan Allah Allah terima kita Walaupun kita berdosa Karena dosa itu seperti bajunya Anak yang terhilang tadi Ditanggalkan Itu bukan siapa anak itu Dosa itu bukan siapa saudara Siapa saudara adalah Ciptaan baru dalam Tuhan Dosa sudah tanggung Yesus Tetapi Kalau saudara memilih Untuk berbuat dosa Kembali kepada pilihan bebas Kalau saudara memilih Berbuat dosa Atau saudara karena kelemahan Atau apapun alasannya Saudara melakukan dosa Ada akibatnya Tetap ada akibatnya Tidak bisa kita berdosa Maling dan kemudian Loh saya sudah terima Yesus Saya tidak berhak untuk dihukum Tidak bisa Ada akibatnya Apapun dosa jenisnya Ada akibatnya Tetapi di hadapan Allah Bapak Tuhan terima kita Dosa tidak lagi relevan Dalam hubungan penerimaan Keselamatan kita di hadapan Allah Dosa relevan dalam hubungan kita Satu dan lainnya Kita bisa menjadi berkat Atau tidak menjadi berkat dari itu Kita lanjutkan Jadi yang pertama adalah Kita komplit Kita penuh dalam Kristus Artinya kita ini Jadi ciptaan yang baru Sudah sempurna Tidak ada lagi Kau tambahin Supaya kita bisa menjadi Lebih baik di hadapan Allah Bukan Sudah komplit Sudah jadi ciptaan yang baru Yang kedua Ayat 14 Dengan menghapuskan Surat hutang Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum Mendakwa dan mengancam kita Dan itu ditiadakannya Dengan memakukannya Pada kayu salib Surat hutang Jadi gambarannya adalah Kita ini yang berdosa Kita punya daftar hutang Lakukan ini Lakukan ini Lakukan itu Dan setiap hutang itu Harus dibayar Upah dosa adalah maut Kita harusnya mati Kita harus bayar hutang itu Dan punya hutang itu Tidak enak saudara Kalau sudah pernah mengalami hutang Itu tidak enak sekali Kita kemarin mendengar saksian Seseorang yang hebat dari hutang Waduh kita dengar Terus suka kita sekali Dan kita hutangnya Bukan hutang uang Hutang ini hutang nyawa Karena upah dosa adalah kematian Kalau sudah berdosa Sudah layak dihukum Dihukum mati Tetapi daftar dosa itu Surat hutang itu Certificate of debt itu Itu ditiadakannya Dengan memakukannya Pada kayu salib Kita yang seharusnya membayar Utang-utang itu Ternyata utang-utangnya Sudah dibayar lunas Oleh kematian Yesus Di kayu salib Sehingga kita Menjadi orang Yang merdeka Dipenuhi dalam Kristus Berarti kita diberikan status Yang baru Sudah tidak lagi Punya hutang Makanya Roma 8 Mengatakan Tidak ada lagi Penghukuman dalam Kristus Yesus No condemnation Tidak ada penuduhan Dosa masa lalu Sudara itu Semua sudah lunas Bukan masa lalu saja Masa sekarang Dan masa depan Sudah lunas Dibayar oleh Yesus Saat dia dipakukan Di atas kayu salib Ada amin Sudara Bukan hanya dosa Yang dulu sudah lakukan Segala pelanggaran Dosa saudara Segala itu artinya Yang belum sudah lakukan Itu Tuhan Sudah hapuskan Itu kasih karunnya Allah Bagi kita Kita tidak layak Tapi dia lakukan itu Sehingga kita punya Status baru Kita orang yang bebas Hutang Kita menjadi orang-orang Yang merdeka Kita punya status yang baru Bukan lagi budak Bukan lagi orang Yang dibelenggu oleh hutang Tapi kita bebas Galatia 5 S1 Supaya kita yang Sungguh-sungguh merdeka Telah memerdekakan Kristus telah memerdekakan kita Karena itu Berdirilah teguh Kembali ini Contoh juga Imperatif Dan Indikatif dan imperatif Indikatifnya adalah Hei kamu tuh Sungguh-sungguh merdeka Karena Kristus telah Memmerdekakan kamu Karena itu Berdirilah teguh Jangan loyo Jangan patah semangat Berdiri teguh Jangan mau lagi Dikenakan kuk purhambaan Hei kamu bisa menang Atas kecanduanmu Kau bisa menang Atas kelemahanmu Kau bisa menang Atas segala keterikatan Dalam hidupmu Karena apa? Kamu telah merdeka Berdiri teguh Percaya Tuhan Tolong Percaya Tuhan Bisa lepaskan kamu Dari semuanya itu Karena siapa kamu Kamu sudah dimerdekakan Jangan izinkan kamu Dikenakan kuk perhambaan Mungkin sudah pernah mendengar Tentang kisah ini Kalau sudah lihat Postur gajah ini Seharusnya dengan mudah Dia bisa keluar dari Dari tali itu Apalagi dari patok Oh disini ada patok Mungkin kalian kelihatan Ada patoknya Dengan bobot Yang dia mungkin puluhan ton Saya gak tahu berapa bobotnya Dia dengan sangat mudah Untuk bisa melepaskan diri Dan jalan-jalan kemana-mana Tetapi mengapa Dia bisa diam di sana Karena sederhana Waktu gajah masih kecil Gajah anak-an Gajah bayi Dia sudah diikat Dengan tali yang sama persis Seperti itu Talinya kuat memang Dan gajah ini Karena dia selalu ingin Keluar Dia berusaha untuk lepaskan Dia berusaha lepaskan Berusaha lepaskan Dari belenggu tali itu Dan tidak pernah bisa Setiap hari Dia berusaha Berusaha-berusaha Sampai pada satu titik Dimana dia tidak berusaha lagi Dia sudah mempercayai bahwa dirinya Tidak mungkin bisa lepas Dari belenggu itu Disitulah akhirnya menjadi awal Dimana hewan itu bisa dilatih Segala macam Dan sampai dia bertumbuh besar Bertumbuh besar Sebesar gajah Memang gajah ya Sebesar gajah Berlakukan Tuhan telah Memerdekakan saudara Saudara sudah benar Benar Merdeka Semua ada disini Belenggunya disini Kalau sudah percaya Sudara pasti bisa lepas Barangkali sudah kadang perlu Ada orang yang mengatakan Hei kamu bisa Dan hari ini saya mengatakan Hei kamu bisa menang dari situ Kau bisa menang dari kelemahan Dan keterbatasanmu Karena Allah adalah Allah yang tidak terbatas Segala perkara Dapatku tanggung Dalam dia yang memberi kekuatan Kepadaku Kuncinya kembali Di dalam dia Pengajaran yang tanpa Kristus atau tidak Menurut Kristus adalah Kamu pasti gak bisa Lihat kamu orangnya Gak mungkin bisa Tetapi I can do all things Through him Through Christ Who strengthens me Di dalam Kristus kita Bisa melakukan segala perkara Saya berharap ada pikiran Diubahkan hari ini Ya kamu bisa berhasil Dalam bisnismu Walaupun kamu sudah berkali-kali gagal Ya kamu bisa berhasil Dalam hubunganmu Walaupun berkali-kali gagal Ya kamu bisa berhasil Di dalam segala area kehidupanmu Karena di dalam dia Yang memberi kekuatan Kepadamu Kamu bisa melakukan Segala perkara Ada amin saudara Di dalam Tuhan Tidak ada yang mustahil Yang terakhir Ini poin terakhir Ia telah melucuti Pemerintah-pemerintah Dan penguasa-penguasa Dan menjadikan mereka Tentunan umum Dalam kemenangannya Atas mereka Pada akhirnya Yesus telah menang Dia telah melucuti Semua kekuasaan Dari roh jahat Dia telah menang Ini gambaran Dari kemenangan Kerajaan Romawi Pasukan Romawi Kalau mereka menang Mereka akan bawa musuh mereka Sudah tidak lagi Pakai senjata Mereka sudah dilucuti semuanya Dan dirantai Dan dibawa di arak Seperti pawai Masuk ke dalam kota Menjadi tontonan umum Kebenarannya adalah Iblis sudah kalah Ada amin Kita adalah orang-orang Yang menang Di Roma pasal Yang dipenuhi dalam Krisus Berarti kita menang Bersama dengan dia Yang ketiga adalah Dipenuhi dalam Krisus Kita itu sudah menang Bukan karena kita Tapi karena Krisus Telah menang Kita ikut dalam Kemenangannya Tiga hal tadi Yang pertama Kita dipenuhi dalam Krisus Artinya kita adalah Ciptaan yang baru Yang kedua Kita dipenuhi Di dalam Krisus Artinya bahwa Kita sudah di dalam dia Kita memiliki kuasa Bersama-sama dengan dia Dan ketiga kita menang Bersama dengan dia Di Roma pasal yang ke delapan Ayat 37 dikatakan Tetapi dalam semuanya itu Dalam segala perkara Yang kita miliki Kita lebih Daripada orang-orang Yang menang Kembali Bukan karena kita Bukan karena saya Bukan karena saudara Tapi oleh dia Yang telah Mengasih kita Kita bisa menjadi Orang-orang yang menang Dipenuhi dalam Krisus adalah Memiliki kehidupan yang baru Bukan lagi Sudah yang lama Sudah memiliki status Yang baru Sudah tidak lagi Dibelenggu Sudah orang yang sudah menang Dan yang ketiga Sudara pasti menang Bersama dengan dia Saya akan akhiri Dengan ayat yang tadi Pertama kita baca Kamu Telah Menerima Krisus Siapa sini yang sudah Menerima Krisus Angkat tangan Sudara Kalau sudah dalam Krisus Semuanya Hendaklah hidupmu Tetap di dalam dia Berakar Terus dibangun Di atas dia Terus kemudian Bertambah teguh Dalam ilan Mengucap syukur Masuk dalam rencana Tuhan Mengetahui bahwa Kamu ciptaan yang baru Bahwa kita memiliki Status yang baru Dalam Tuhan Dan kita pasti menang Di tahun ini Mari kita berdoa Thank you Jesus Bapak Aku ucap syukur Untuk hari ini Kayak boleh Kembali mendengar Firman Yang mengingatkan Kami akan Siapa kami Bahwa di dalam Engkau Kami telah penuh Kami telah utuh Kami telah sempurna Di hadapan Allah Bapak Terima kasih Bapak Bahwa kami aman Di dalam Engkau Mengetahui Bahwa kau tidak pernah Meninggalkan kami Mengetahui bahwa kau Mengasih kami Tanpa syarat Mengetahui bahwa Kami memiliki Status yang baru Saat ini Kami orang-orang Yang tidak lagi Dibelenggu Kami orang-orang Yang telah bebas Dan merdeka Mengetahui Tuhan Bahwa kau telah menang Dan kami pun Ikut dalam Kemenanganmu Terima kasih kau Membawa kami Dalam jalan-jalan Kemenangan Thank you Jesus Pada hari ini Saya mau Berdoa bagi saudara Kalau ada Dan saudara yang Belum pernah Secara pribadi Menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juru selamat Saudara belum pernah Mengambil komitmen itu Saudara merasa Saudara belum pernah Mengalami perubahan Apa-apa dalam Tuhan Dan saudara rindu Tuhan Angguin jadi ciptaan Yang baru Kau mengatakan Di dalam krisis kita Ini ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Yang baru sudah datang Tuhan aku mau Jadi ciptaan yang baru Saya mau setiap Kepala ditundukkan Setiap mata ditutup Karena ini adalah Urusan pribadi Saudara dengan Tuhan Kalau ada Kalau ada Kalau sudah gak apa-apa Kalau ada di antara saudara Yang belum pernah Merima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus selamat Saya mau sudah angkat Angkat tangan saudara hari ini Saya mau berdoa Buat saudara Kalau ada Semuanya sudah Semua sudah terima Tuhan Jika ada Di antara saudara Yang hari ini tahu Bahwa saudara Sudah lama Tidak lagi Berakar dengan Tuhan Saudara sudah lama Tidak membangun Hubungan rohani Saudara dengan Tuhan Saudara sudah dipengaruhi Ajaran-ajaran nenek moyang Ajaran dari dunia Yang tidak menurut krisis Dan hari ini Sudah diingatkan Ya aku ini ciptaan baru Aku punya status yang baru Aku harusnya membangun hidupku Di atas dia Dan sudah mau memulai Tahun ini Dengan sungguh-sungguh Tuhan Aku mau mengikuti engkau Aku mau sungguh-sungguh Berdasar Berakar dalam engkau Aku mau kembali Kepadamu Kalau sudah mau Saudara orang itu Saya mau sudah angkat tangan Saya mau berdoa buat saudara Sudah mau kembali kepada Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Tuhan berkati saudara Tuhan berkati saudara Bisa langsung diturunkan Kembali tangannya Saya mau berdoa buat saudara hari ini Tuhan kau melihat Cipta tangan yang terangkat Yang rindu Untuk kembali Kepadamu Yang rindu Untuk sungguh-sungguh Berakar Di dalam Kristus Tuhan kau berkati Hati mereka Tuhan Aku berdoa Biar mulai hari ini Mereka memiliki Kerinduan Yang berasal dari engkau Ada kehausan Dan kelaparan Akan kebenaran Mungkin mereka Mengalai waktu Kekeringan Waktu yang biasa-biasa Melakukan kegiatan rohani Menjadi biasa Tapi aku berdoa Tuhan Biar the joy of salvation Sukacita keselamatan Itu mulai timbul Lagi dalam hati mereka Mereka mulai Bergairah lagi Dengan Tuhan Mereka rindu Untuk melayani Tuhan Mereka rindu Untuk berbagi Tentang kebaikan Tuhan Pada orang lain Aku berdoa Berkati mereka Biar kau Allah Memberikan kemauan Biar kau Allah Memberikan kekuatan Untuk mereka Boleh kembali Kepadamu Sehingga hidup mereka Penuh Dalam Kristus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Thank you Jesus Mari kita mengucapkan Syukur kepada dia Kita sembah dia Thank you Lord